Tajir Melintir, inilah 10 orang Indonesia yang memiliki pesawat jet pribadi. 1. Hairul Tanjung Siapa yang tidak mengenal nama pengusaha sukses Hairul Tanjung? Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin City Corp. Dengan kepiawayannya, ia berhasil menjadi pengusaha di berbagai bidang. Sebut saja industri media seperti Trans 7, Trans TV, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan Detik.com, pusat perbelanjaan Carefour dan Transmart, serta pusat hiburan keluarga Trans Studio di Bandung dan Makassar. Sampai saat ini dia masih menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Menurut majalah Forbes pada tahun 2019, total kekayaannya mencapai 35 miliar USD. Lewat kesuksesannya tersebut, Hairul Tanjung memiliki dua pesawat jet. Salah satunya adalah berjenis Gulfstream G550 yang dibanderol dengan harga 61,5 juta USD atau setara dengan 888 miliar rupiah. 2. Surya Paloh Pimpinan media grup Surya Paloh sekaligus petinggi Partai Nasdem pun memiliki pesawat pribadi. Bahkan kabarnya, pria kelahiran Aceh ini memiliki dua buah jet pribadi. Pesawat pertama yang dia miliki berjenis British Aerospace BAE 146, buatan Inggris. Harga pesawat tersebut berada di kisaran 24 juta USD atau setara dengan 346 miliar rupiah. Pesawat lain yang dimiliki Surya Paloh adalah jenis Jet Embraer 190 yang berkapasitas 16 orang. Untuk harga jangan ditanya, karena tentunya sangat-sangat fantastis. Jet milik Surya Paloh tersebut dibanderol dengan harga sekitar 28,5 juta USD atau setara dengan 404 miliar rupiah. 3. Dato Sri Tahir CEO Mayapada Group Profesor Dato Sri Tahir pun tidak kalah. Dia juga memiliki pesawat jet pribadi. Pria terkaya ke-10 Indonesia pada tahun 2018 ini memiliki pesawat Global 5000 Tail MJGJV. Pesawat ini diproduksi oleh salah satu perusahaan terkenal di benua Amerika, Bombardier Aerospace di Toronto, Kanada. Untuk harga pesawat yang dimiliki Dato Sri Tahir dibanderol sekitar 50,44 juta USD atau setara dengan 800 miliar rupiah. Pemilik Bank Mayapada dan RS Mayapada ini menggunakan pesawat untuk keperluan bisnisnya. 4. Haji Isam Andi Syamsuddin Arshad atau yang lebih dikenal dengan Haji Isam ini merupakan pengusaha batubara asal Kalimantan. Ia adalah pemilik PT John Lynn Argo Mandiri. Jet pribadi yang ia miliknya adalah tipe G5 yang memiliki kualitas terbaik di kelasnya. Jet G5 ini dibanderol dengan harga sekitar 714 miliar rupiah. 5. Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga memiliki pesawat pribadi berjenis Embraer Legacy 600. Pesawat ini dibuat oleh perusahaan bernama Empresa Brasileira de Aeronautica SE yang berbasis di negeri Samba, Brazil. Pesawat yang memiliki kapasitas maksimum 8 penumpang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan Prabowo saat menjalankan bisnis dan kunjungan politik selama beliau belum menjabat sebagai menteri. Untuk memiliki pesawat ini, Prabowo memboyongnya dengan mengeluarkan kocek 26 juta USD atau setara dengan 375 miliar rupiah. 6. Yusuf Kala Mantan Wakil Presiden era Presiden SBY dan Presiden Jokowi Dodo, yaitu Yusuf Kala, juga punya pesawat pribadi. Dan itu bukan hal aneh mengingat kekayaan yang dia miliki dari grup usahanya Kala Group. Pesawat ini digunakan sewaktu Yusuf Kala Nyapres tahun 2014 lalu. Tapi kabarnya, pesawat ini telah disewakan ke publik untuk kepentingan bisnis. Pesawat yang dimiliki oleh Yusuf Kala sama seperti pesawat pertamanya Suryapalo. Yaitu, British Aerospace BAE-146, buatan Inggris. 7. Hasim Joyohadikusumo Adik dari Prabowo Subianto ini memilih jenis pesawat yang dimiliki oleh sang kakak, yaitu Embraer Legacy 600. Berbeda dari sang kakak, Hasim membeli pesawat ini pada tahun 2008 lalu. Dan sempat dijadikan pesawat untuk memantau sang kakak ketika berkampanye saat pemilu 2014 lalu. 8. Abu Rizal Bakri Pesawat pribadi berupa Embraer Legacy 600 juga dimiliki oleh Abu Rizal Bakri. Jenis pesawat jet satu ini sepertinya menjadi favorit para pengusaha kaya di negeri ini. Abu Rizal Bakri setidaknya memiliki 3 atau 4 jenis pesawat jet pribadi untuk menunjang mobilitasnya yang tinggi sebagai pengusaha sekaligus politikus partai Golkar. Dua diantaranya adalah Embraer Legacy 600 dengan kapasitas 13 orang. Pesawat buatan Brazil itu dibanderol sekitar 27,5 juta USD atau setara dengan 275 miliar rupiah. Pesawat lain yang dimilikinya adalah Boeing Business Jet 737-700 dengan kapasitas 25 sampai 50 orang. Kedua pesawat ini juga sering disewakan ke pihak lain. 9. Susi Puji Astuti Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga memiliki pesawat pribadi. Tidak hanya itu, Susi bahkan mempunyai perusahaan maskapai penerbangan bernama Susi Air yang kebanyakan merupakan pesawat yang digunakan untuk melayani penerbangan perintis. Susi juga memiliki perusahaan pelayanan charter pesawat. Banyak politisi dan pengusaha besar yang menggunakan jasa dari perusahaannya. Beberapa pesawat Susi Air diantaranya adalah Diagio Avante 2 E180, Cessna Grand Caravan Executive, Cessna Grand Caravan Commuter, Agustagrand A109S, Air Tractor AT802 Full Howler, dan Diamond DA42 Twinstar. 10. Hari Tano Sudipjo CEO MNC Group, Hari Tano Sudipjo juga memiliki jet pribadi. Pesawat yang dimilikinya berkapasitas 13 orang. Sama halnya dengan jet pribadi lain, interior pesawat milik hari ini terlihat luks dan wah. Sejak terjun ke dunia politik sebagai ketua umum Pantai Perindo, ia sering menggunakan pesawat pribadinya untuk keliling Indonesia. Hal ini memudahkan aktivitasnya sebagai politikus ketika berkunjung ke daerah dalam rangka konsolidasi partai.